Intro Sebanyak 4 tersangka bandar dan pengedar sabu di Kabupaten Tebo berhasil diamankan pihak kepolisian Resort Tebo. Tim operasional res narkoba berhasil membekuk keempat tersangka di dua TKP berbeda sekitar pukul 3 dini hari di Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu. Tersangka berinisial KS lebih dulu ditangkap di Dusun Tebing. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil membekuk tiga tersangka lain berinisial DAR, WW, dan AP di Dusun Teluk Loyang. Ketiganya dibekuk di dalam kebun karet saat tengah melakukan pesta narkoba di dalam pondok menggunakan sound system. Tersangka DAR dan WW berupaya kabur saat hendak ditangkap petugas, bahkan WW melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata pirakitan milik AP. Namun dengan sikap pihak kepolisian lebih dahulu melakukan tembakan terukur sehingga tersangka berhasil dilumpuhkan. Kempat tersangka beserta barang bukti diamankan kema Polres Tebo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasatres narkoba Polres Tebo AKP Subhan mengatakan bahwa satu dari tersangka merupakan DPO dengan kasus yang sama. Penangkapan kita lakukan pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018, tepatnya jam 03 di TNW, pagi hari. TKP pertama kita lakukan penangkapan di Dusun Keloyang, Tebulu. Yang kita lakukan itu DPO kita. Jadi dulu pernah kita lakukan penangkapan tersangka, ditambahkan gajah sama sabu. Setelah itu tersangka lari. Melakukan ke akhir, tidak dapat. Terus kita bikin DPO. Nah yang malam tadi yang kita anggap ini, dini hari dia. Jadi dia informasi dari masyarakat, ada di rumah, anggota ke sana. Dan tersangka ternyata ada tersangka di rumah, dapat. Nah pada penangkapan kita menemukan lagi sabu lagi. Ada sabu, sangka. Terus dari pengembangan itu, kita kembangkan lagi. Ternyata si Khairul ini dapat lagi dari kulub mandi. Nah kita kembangkan ke TKP berikutnya, kita berangkat ke TKP berikutnya. Di TKP itu kita mengamankan tiga orang. Para sabu kemenangkapan, tersangka bertiga. Lokasi TKP itu di kebun karet, malam hari subuh, malam gelap kan. Nah pada sabu dari TKP mereka lagi pesan al-Qobah. Dari Jambi, Mas Mullahadi, Triberata TV. Salam, Triberata. Bukan ada ternyata.